Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ya, augmented reality dan virtual reality secara prinsip konsepnya itu membawa konten berarti mata kita dalam interaksi yang real ya. Nah, kalau di VR biasanya yang terjadi adalah konten itu datang immersive ke depan mata dan ke blok mata. Jadi kita bisa meluang ding misalnya di Amazon 360 degree, tapi kita ya nggak bisa kemana-mana. Nah, kita pakai yang namanya Oculus, Oculus VR atau VR jenis yang lain, yang dimana kita mata ke blok untuk konten, kita lihat konten 360 degree tanpa beranjak pada kita. Tapi kalau augmented reality glasses, itu kacamatanya itu tembus pandang seperti kacamata saya. Yang awalnya HoloLens, Microsoft, ataupun Google mencoba dengan bentuk yang lebih besar, tapi lama-lama udah menjadi kecil dan akhirnya udah menjadi sangat high of fun ke depannya. Nah, fungsinya kacamata augmented reality adalah, kalau saya bilang ini metafers yang bisa membawa hidup manusia lebih sociable. Jadi dia bisa keluar, dia melihat lingkungan seperti biasanya, tetapi di pandangan dia, itu dia melihat bisa meletakkan konten-konten yang bisa memandu dia atau informasi yang bisa membantu dia dalam hidupnya. Nah, contohnya misalnya dia lagi jalan bersama sebuah karakter avatar yang memang bisa kasih information ke dia. Semua brand bisa hidup di depan mata dia. Nah, antara AR dan VR, ini sebentar lagi nggak akan menjadi tubuhnya yang terpisah sebetulnya. Kalau di dunia metafers itu, dua-duanya akan jadi satu. Kacaman yang saya dengar, terakhir kacamata metafers terhadap petik, itu sudah bisa EA jadi VR, ditekan lagi jadi EA, jadi cuma satu. Dan ini akan terus bergulir. Dan kalau ke depannya, kita melihatnya bahwa kacamata ini just the beginning. Sebab yang didisrap adalah bagaimana mata kita bisa menjadi tool ke depannya untuk bisa melihat konten secara lebih convenient, secara lebih gampang. Tapi, AR sama VR will become one atau kering jadi satu untuk bisa melayani dunia konten atau dunia konten secara lebih baik. Ibu Ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Aduk kayaknya ya? Ibu Ayam, kalau diaduk-aduk jadi satu untuk bisa melayani dunia konten secara lebih baik, saya bisa melayani dunia konten secara lebih baik. Aduk-aduk! Medcom.id. A part of Media Group News